Pada bus, aksi freestyle komain, double stick, ya. Prajurit Batalion Infanteri Mekanis 318 Adirajasa Yuda, Kostra TSI Angkatan Darat menampilkan sebuah atraksi yang bikin bulu kuduk merinding pada Senin 13 Maret 2023. Berdasarkan video pada akun Instagram resminya, unit Mekanis 318 Ayy nekat menggorok leher dengan golok yang telah di asa sangat tajam. Prajurit juga menyayat-nyayat lidah mereka sendiri. Rupanya, aksi mengerikan itu merupakan bagian dari atraksi seni bela diri The Bus khas Banten. Atraksi dipertunjukkan prajurit TNI dalam pembukaan Festival Kagaman Islam Musabakah Tilawasil Quran ke-40, tingkat Kabupaten Lebak, Banten yang digelar di Kecamatan Maja. Atraksi diawali dengan pertunjukkan kelihaian para prajurit Kostrad dalam memainkan double stick. Lalu dilanjutkan dengan atraksi memecah kendih. Selanjutnya, atraksi debus diperagakan mulai dari membelah buah semangka di perut prajurit, hingga aksi menggorok leher dan menyayat lidah di hadapan para penjabat setempat, termasuk Bupati Lebak, Isti Oktavia Jayapaya. Sang Bupati nampak dilanda ketakutan saat prajurit Kostrad memperagakan atraksi debus. Di atas panggung, ia memilih untuk berdiri lalu memutar badan, apalagi ketika seorang prajurit mendekati panggung dan menyayat lidah dengan golong tajam di depannya. Perlu diketahui, atraksi debus ini merupakan kesenian tradisional yang telah sejak lama berkembang di masyarakat Banten. Hanya saja perlu diingat, tidak semua orang bisa melaksanakan atraksi ini tanpa dipekali ilmu dan pengalaman dari para ahli debus. Terima kasih telah menonton!